Hai assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli klaim multimeter yang saya cari yang utama sebetulnya bisa mengukur arus DC dengan menggunakan klaim jadi saya beli ini menurut saya sih paling murah saya dapat sekitar 250.000 jadi sudah lengkap menurut saya kapasitor bisa frekuensi o transistor yang tidak ada pada multimeter ini mengukur HV transistor Bip NCV Oke ini sudah saya coba bro Jadi kalau kalian beli sudah dapat bungkusnya seperti ini ini bentuknya ini rada keras menurut saya dan baterainya jadi baterai yang digunakan baterai A3 Oke yang pertama saya coba ncv dahulu ini terlalu sensitif menurut saya saya nyalakan lihat emang ini semua peralatan listrik jadi harus ada dipegang terlalu sensitif saya coba jadi ujungnya sedikit dipegang agar tidak terlalu sensitif kalau ujungnya tidak dipegang sensitif ncv sudah kemudian suhu saja ini hebatnya suhunya bisa sampai 1000 derajat celcius saya coba solder saja jadi ingat ini bisa sampai mengukur sampai 1000 derajat saya coba solder saya udah yang saya gunakan sekitar 300 kira-kira bisa mengukur suhu jadi saya tidak menentukan akurasinya karena saya bukan badan akurasi nanti saya diprotes lagi jadi saya hanya mengukur saja untuk presisi atau ketidaknya bisa kalian ambil kesimpulan sendiri yang akan saya ukur resistor ini ada dua nih 100 Kilo sama 12 Ohm saya pilih Ohm dahulu benar ini 12 Ohm terbaca 12,8 Ohm kemudian yang 100 berapa nih 120 100 kilo 100 Kilo terbaca 120 kilo oke kemudian kapasitor ini 2200 mikrofarad kita pilih dahulu modenya tekan dan realsel ini sorry kapasitor kapasitor benar oke ini kalau tidak salah bacanya sedikit lama lihat bro saya ukur saya ukur terbalik sebetulnya tidak kepala negatif positifnya bebas ini 2200 lama sekali menurut saya lama terbaca Hai terbaca 2012 apa mikrofarad saya coba yang lain saja ini 100 mikro 97 mikro oke tegangan Hai masih terukur 4 volt kemudian frekuensi waduh itu tidak terlihat tuh tidak usah ya Bro tapi kira-kira ini oke saya sudah catat toleransinya jadi multimeter ini jadi dalam pembelian juga sudah dapat buku petunjuk mungkin nanti saya foto eh yang kalian perhatikan adalah meter ini mempunyai input impedansinya 10 Mega Ohm kemudian overload proteksinya 600 volt AC maupun DC dan ini speknya bila mengukur volt ini AC dan DC pada range 400 mili volt bisa membaca perbedaannya 0,1 mili volt akurasinya 0,8 persen semuanya 0,8 persen akurasinya dan rangenya seperti ini untuk bila kita mengukur Mega misalkan Max 20 Mega kesalahannya bisa 10 kg ini masalah pembacaan dimeternya saja softwarenya bila kita mengukur ratusan kilo maka toleransinya sekitar 100 Ohm semua sama kapasitor bisa mengukur mulai dari nano Farad sampai mili Farad mili Faradnya maksimum 4 mili Farad sedangkan ini untuk resistor maksimum 40 Mega untuk tegangan 600 volt frekuensi maksimum 4 megahertz minimum bisa 0,01 hat sedangkan arusnya ada dua range 40 ampere dan 600 ampere ini berlaku untuk AC maupun DC ini akan saya coba aruskan yang paling yang saya cari juga ini sebentar saya cari beban dahulu kau buzzer buzzer saya coba saja wajar seperti ini bunyinya jadi dibandingkan dengan multimeter umum seperti ini yang tidak ada sepertinya hanya pengukur HFE yang lainnya ada dan lebih lengkap dan untuk frekuensi tidak bisa mengukur duty cycle tapi frekuensinya bisa bahkan sampai 4 megahertz oke beban balap nanti kita lihat perbandingkan dengan besar arus ini saja menggunakan 12 volt oke caranya yang sudah saya coba kalian lihat ini sudah tampil jadi kalau ada tampil angkanya misalkan ini kalian harus riset dahulu tekan ini sedikit lama agar seperti ini kalau tampilan 0,7 tekan riset lagi sampai 0 seperti ini Oke saya coba saja 0,687 kalian lihat boleh dibilang persis ingat Bro saya tidak berani mengatakan akurasi atau tidak kalian bisa ambil kesimpulan sendiri nanti saya disalahkan saya tambah 1,4 saya tambah lagi 1,7 lihat perbedaannya atau kita pulang ini memang sensitif sekali yang sudah saya coba saya coba kalian lihat harusnya 0,3 jadi kita riset dahulu jadi ini rupanya sepertinya pengaruh juga saya coba di sini saja ini juga saya masih coba-coba Bro oke saya riset dahulu saya riset dahulu ini lampunya sebentar sekali baru saya riset saya coba 0,7 ini 0,68 terbaca boleh dibilang sama saya tambah 1,4 1,3 saya tambah 1,9 2,1 paham ya Bro tapi ini saya rasa menurut saya cukup bagus Bro karena jujur saya sendiri sampai sekarang ilmunya belum tahu dalam mengukur DC menggunakan tang ampere ini tolong informasikan saya saya serius belum tahu cara kerja mengukur arus DC saya menggunakan tang menggunakan klaim multimeter ini yang saya ingin tahu tuh posisinya apakah pengaruh atau gimana saya tunggu informasinya Oke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-k